Kembali di sergap, pemirsa warga dihebohkan dengan hilangnya jenazah seorang ulama di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jenazah ulama hilang saat akan dimakamkan di Liang Lahat. Kejadian ini viral di media sosial. Keluarga menangis istri saat mengetahui jenazah ulama Tarekat Nasabandiyah, Tuan Guru Haji Lalu Albayani Akbar hilang saat akan dimakamkan di Desa Padamara, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kejadian yang berlangsung di pemakaman keluarga menghebohkan warga dan viral di media sosial. Dalam video di media sosial, ribuan pelayat memadati rumah duka saat mengantarkan jenazah ulama ke tempat pemakamannya. Saat jenazah ulama dimasukkan ke Liang Lahat, kondisi kain kafan menipis. Seorang murid Tuan Guru Albayani Akbar mendapati jenazah almarhum terbungkus kain kafan, diduga menghilang. Pada saat itu, kurang lebih satu menit. Saya tidak sadar, saya sadar karena kenapa saya tidak sadar, saya sempat diberikan kepada Allah, apa namanya, tidak melihat jasad beliau. Nah, ketika itu saya tidak sadar diri. Tuan Guru lalu Albayani Akbar meninggal dunia dalam usia 86 tahun, memiliki banyak murid dan pengikut dari berbagai daerah. Almarhum merupakan generasi ketiga keturunan Sheikh Siril, Bayu Nullah, mengajarkan tarekat Nasabandia. Polisi memperiksa 11 orang saksi termasuk Kepala Desa terkait acara dangdutan pada peresmian kafe milik anak Kepala Desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Acara diduga melanggar protokol kesehatan, namun hal ini dibantah Kepala Desa. Rekaman video viral dugaan pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 diduga terjadi dalam peresmian sebuah kafe milik anak Kepala Desa di Kabupaten Malang. Tak hanya berkurumun, bahkan hampir seluruh orang yang hadir tidak menggunakan masker. Bores Malang pun telah memeriksa sebelah orang saksi termasuk sang Kepala Desa. Namun dari pemeriksaan lanjutan, Kepala Desa kembali membantah melakukan pelanggaran dengan menyebut acara tersebut telah melenerapkan protokol kesehatan dan hanya dihadiri 15 orang. Dari penyelidikan polisi menduga telah terjadi, melakukan pelanggaran karena dalam video terlihat banyak orang tidak menggunakan masker. Kalau dari hasil keterangan saksi, berikut dengan dokumentasi video yang kami dapatkan di media sosial, itu tidak ada yang menggunakan masker. Artinya memang terbukti ada pelanggaran protokol kesehatan di sana kembali? Ya, sampai dengan saat ini, terang peristiwa itu bahwa ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Polisi akan memeriksa sejumlah saksi tambahan termasuk saksi ahli dari BBBD untuk memastikan kasus ini. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Pemirsa kurang dari 5 menit pelaku menggasak sepeda motor yang terparkir depan Ruko di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi pelaku terangkap CCTV. Pelaku sempat terlihat mondar mandir sebelum menggasak sepeda motor yang terparkir di depan Ruko di Jalan Kenanga 1, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku menggasak motor kurang dari 5 menit. Korban sempat mengejar pelaku, namun usahanya gagal. Pemirsa kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Nawayogi Kusuma ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!